Lisa Blackpink ditipu oleh manajernya sendiri yang berinisial A Uang hasil jeripaya Lisa selama bertahun-tahun digunakan sang manajer untuk berjudi Uang Lisa Blackpink yang dicuri oleh sang manajer berjumlah fantastis yakni menyentuh angka lebih dari 800 ribu USD atau setara dengan 11,8 miliar rupiah Diberitakan oleh salah satu sumber bahwa sang manajer sebenarnya adalah salah satu orang kepercayaan Lisa dan member Blackpink lainnya Manager A telah bekerja selama kurang lebih 4 tahun sejak Blackpink debut Tidak hanya kepercayaan Lisa dan para member Blackpink, manajer A juga merupakan orang kepercayaan YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink Tidak ada yang menyangka A akan melakukan penipuan Terkait kasus ini, manajemen akhirnya buka suara Lisa sendiri berencana menyelesaikan kasus ini secara damai Perwakilan dari YG Entertainment mengatakan bahwa A adalah manajer yang pernah dipercaya oleh Lisa A berjanji akan mengembalikan sebagian uang yang telah ia curi YG Entertainment juga merasa malu dan kecewa dengan perbuatan manajer A Mereka merasa kepercayaannya telah disalahgunakan untuk hal yang sangat merugikan Saat ini manajer A dilaporkan tidak lagi diperkerjakan di YG Entertainment dan telah mengundurkan diri dari perusahaan Meski begitu, ia akan menepati janji untuk mengembalikan uangnya Terima kasih telah menonton!